Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Kembali lagi bersama saya Darga Bernada Baiklah ya pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial bagaimana cara Mendaftar Google AdSense Dengan potongan pajak Di channel Youtube kita teman-teman ya Oke langsung saja kita mulai teman-teman Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu teman-teman ya Bagaimana proses potongan pajaknya Kita ambil simpelnya saja teman-teman ya Misalkan bulan ini kita dapat 100 ribu view Nah ribu view nya dari US atau Amerika Nah maka ribu view akan dapat 10 dolar teman-teman Nah dan dari 10 dolar tersebut akan dipotong pajak teman-teman Kenapa dari Amerika karena Google AdSense ini menerapkannya dari Amerika teman-teman Makanya kita kena potong pajak Oke Bang gimana kalau kita gak mengisi formulir Oh gini Misalkan Jika kita tidak mengisi formulirnya Maka Youtube akan memotong seluruh penghasilan kalian Atau kita sebesar 24% teman-teman semuanya ya 24% Dan batas maksimalnya tanggal 31 Mei 2021 teman-teman Paham ya Oke langsung saja Kita mulai teman-teman Pertama kita buka dulu channel kita Oke ya Jika sudah terbuka kita pilih channel Lalu kita pilih analisis Setelah kita masuk kita pilih mode lanjutan Kita pilih geografi Kita pilih metrik sekunder Metrik lainnya Kita pilih estimasi pendapatan kita Nah disini kita bisa melihat Pendapatan kita teman-teman ya Dari negara-negara mana Indonesia, Belanda, Inggris dan lain-lain Dan ini yang dari Amerika teman-teman ya Amerika ini yang potongan pajak 10% Kita bisa lihat pendapatan dan penayangannya Oke paham ya Jika sudah Kita masuk ke Google AdSense kita teman-teman Ini Google AdSense Lalu kita tambahkan info pajak langsung ya Jika kita belum daftar Maka ada pemberitahuan seperti ini Kelolah info pajak Ya jika sudah Kita tambahkan info pajak Ya seperti biasa kita verifikasi dulu Kita masuk next Oke Untuk pertanyaan pertama Google akan menanyakan Atau AdSense Ini adalah akun perorangan Atau akun kita sendiri Dan akun Non-individu Atau akun yang bertautan Dengan perusahaan Atau instansi lain teman-teman Nah jelas saja ya teman-teman Ini akunnya adalah akun perorangan Akun saya ya Saya klik Lalu kita klik berikutnya teman-teman Kita seluruh lagi ke bawah Berikutnya Kembali ditanyakan Apakah kita penduduk warga Amerika Bukan teman-teman ya Tidak Berikutnya Untuk ini Formulirnya saya pilih yang pertama Karena Ini paling sering digunakan oleh individu Bukan Amerika Dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajaknya teman-teman Kalau yang bawah ini Dia sering digunakan oleh Apa Perusahaan Atau Akun kita terkait dengan Suatu instansi Makanya yang bawah Tapi karena ini akun perorangan teman-teman Saya klik yang atas Dan juga ini bukan warga negara Amerika ya Oke kita klik Mulai formulirnya Baiklah Kawan-kawan kita masuk ke tahap yang pertama Yaitu kita masuk ke formulir pajak ya teman-teman Ini ada identitas kita Ini nama saya Lalu yang kedua Jika kita terhubung oleh perusahaan Atau Instansi yang lain Maka ini kita isi teman-teman Tapi jika tidak atau kosong Lebih baik Tidak kita isi atau kita abaikan saja ya teman-teman Lalu untuk negaranya Kita masuk ke negara Indonesia tentunya ya Kita pilih Indonesia teman-teman Lalu kita next lagi Scroll ke bawah Oke Tin Tin apa teman-teman Mungkin Sebagian ada yang belum tahu Tin adalah Nomor wajib pajak ya teman-teman Kalau di Indonesia sebutannya NPWP teman-teman Oke Bagaimana jika kita tidak memasukkan Tin atau NPWP nya Oke Ini penjelasannya teman-teman Boleh langsung saja dibaca Dan di screenshot agar tidak lupa ya teman-teman Oke Jika sudah saya minimis ya Oke Saya isi dulu NPWP saya Mungkin nanti videonya bakal saya skip ya Oke Dan untuk yang kedua teman-teman Kita masuk ke alamat kita teman-teman Atau tempat tinggal kita Ini kita isi saja teman-teman Sampai selesai ya Sampai di bawah Ya Mungkin nanti videonya bakal saya skip ya Ya teman-teman Jika kita sudah mengisi alamatnya Kita masuk ke tahap yang ketiga ya teman-teman Yaitu tahap perjanjian pajak teman-teman Nah ini Yang ini saya isi ya Lalu kita klik ini Lalu kita pilih negara Kita pilih Indonesia Sudah di perjanjian pajak selanjutnya kita scroll ke bawah lagi Kita pilih layanan AdSense Pasal dan ayatnya Pasal dan ayatnya 8 ayat 1 Lalu pemotongan pajaknya 0% ya Ini baiknya dibaca dulu teman-teman Oke selanjutnya Oke selanjutnya Ini Oke jika sudah Berikutnya Ini dokumen kita Saya checklist saja Kita telah meninjau dokumennya Klik berikutnya Klik berikutnya Ini sertifikasinya Kita isi nama kita Jika sudah Kita pilih ya Oke berikutnya Oke Yang selanjutnya Kita masuk ke 6 ya Aktifitas Kita di AC teman-teman Atau US Ini saya pilih tidak Lalu ini saya checklist Nah ini Pernyataan tertulis Perubahan status ya teman-teman Yang saya tangkap sih Kalau yang pertama itu Untuk yang sudah monet Tapi belum pernah dibayar Lalu yang kedua ini Untuk yang sudah monet Tetapi sudah dibayar oleh Youtube Karena minimal kan Kita harus punya 100 dolar ya Atau 1.400.000 kan Baru kita dibayar oleh Youtube Jadi yang pertama Saya pilih ya Karena Ini bagi teman-teman Yang belum pernah dibayar Karena ini channel saya juga Baru monet Tapi Belum pernah dibayar oleh Youtube Tapi untuk penjelasan Lengkapnya Silahkan teman-teman Klik saja ini Tanda seru ini ya Lalu kita kirim Kita tunggu Jika sudah Seperti ini tampilannya Teman-teman Statusnya telah Disetujui ya teman-teman Ini formulirnya Diklaim-diklaim semua ya teman-teman Ini alamatnya disini Oke Oke Baiklah teman-teman ya Saran saya sih Baiknya Bikin NPWP dulu Karena Jika kita bikin NPWP Maka potongan pajaknya Tidak sebesar Dibanding kita tidak Punya NPWP Teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu penjelasannya Semoga bermanfaat Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan komen di kolom komentar Jangan lupa subscribe teman-teman ya Bila bermanfaat Terima kasih Bye Bye Selamat malam.